Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mandabi'ahu Assaldu anla idaha ilallah wa assaldu anna Muhammad al-ra'adhu wa'ala Allahumma salli ala sayyidina ala wa'ala alikadina Muhammad wa al-ra'adhu wa'ala Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wa harudatatam ilisanihi yafkuhu bauli Rabbin zidni ilmah wa rizunni fahmah wa ja'alni minasyurikhin birohmatika ya alhamdulillah Ibu, Bapak, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada saya doakan semoga selalu sehat sehat fikirannya sehat badannya sehat jiwa raganya dan semoga selalu dilimpahkan rezeki berlimpah banyak dan warofah amin amin ya ba'alamin mari kita niatkan jadi kita hari ini untuk sama-sama belajar ya kalau bulu ini belajar karena kita sudah sampaikan bagaimana keutamaan-keutamaan janji Allah bagi orang yang belajar dan ya kemuliaannya sungguh sangat besar samping di angka derajatnya kemudian menuntut ilmu nanti itu lebih baik daripada sholat semalam mari kita apa lagi ni di perjuci Ramadhan mari kita berdoa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu mulku walahu alhamdu wa'ala kulli sa'in qadhir la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu mulku walahu alhamdu wa'ala kulli sa'in qadhir la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu mulku walahu alhamdu wa'ala kulli sa'in qadhir Allahumma faqin yukiddin wa'alimni atashu'il Allahumma faqin yukiddin wa'alimni atashu'il Astagfirullahaladzim 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 Subhanallah Alhamdulillah Wala ilahilallah Wallahu akbar Wala khawla Wala kuwata Illa billahil alim Kita siapkan Kita berniatur Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asahadu an la ilaha illallah Asahadu an la ilaha illallah Asahadu anna muhammada wasulullah Asahadu anna muhammada wasulullah Hayyalas ala Hayyalas ala Hayyalal falah Hayyalal falah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Rabbana laka alhamdukama yang baghidi Jalali wa cekaladimi sultanik Rabbana dhulamna amfusana Wa illam tawfir lana wa tarahamna Lanakunan ma minal khasirin Rabbana haplana min azwajina wa dhuryatina Kurratayun Wa jalala lalimutakina imamah Rabbana an zillimunzalam Rabbana an zillimunzalam Mubarakan wa anta khairul Mungzili Rabbana innaka jami'un nasi liyawmilla riba Inna Allah la yukhrikul mi'at Allahumma rabbana anju alayna Ma'idatan minas sama'i Takunu lana inda awwalina Wa akhirina Wa ayataminta warazukna Wa anta khairul raziqin Khasbunallahu sayyitinallahu mi'ufadlihi wa rasuluhu Inna ilallah hirahidun Alhamdulillah alamin Pada bagian cerah ini Kita masih diberikan kesempatan untuk Dilajar lagi Nikmat iman, nikmat islam, nikmat kesehatan Alhamdulillah alamin Saya ingin menyampaikan Bagaimana komunikasi Allah Dengan malaikat Berangkan di dalam kitab Surah dengan sirin Situ Dalam halaman 88 Para malaikat Pertanya Siapakah makhluk Yang lebih hebat Siapakah makhluk yang lebih hebat Daripada makhluk-makhluk Allah Yang diperangkan Maka Tadkala Allah Ta'ala Telah menciptakan bumi Dan ia pun Bumi itu bergerak-gerak Maka Allah menciptakan gunung-gunung Gunung-gunung itu Dia letakkan diatasnya Sehingga Ia pun tenang Sehingga bumi pun Tenanglah Maka Terheran-heranlah Para malaikat Dan berkata Ya Tuhan ku Apakah ada Di antara makhluk-makhlukmu Sesuatu yang lebih hebat Dari gunung itu Maka Allah menciptakan Ya besi Maka Para malaikat Bertanya lagi Ya Tuhan ku Apakah ada Di antara makhlukmu Yang lebih hebat Daripada besi Allah pun menjawab Ya Api Para malaikat pun Bertanya lah pulang Ya Tuhan ku Apakah ada Di antara makhlukmu Sesuatu yang lebih hebat Daripada api Ya air Ya Para malaikat Bertanya lagi Ya Tuhan ku Apakah ada Di antara makhlukmu Sesuatu yang lebih hebat Lagi daripada air Maka Allah pun menjawab Ya Angin Para malaikat Bertanya lagi Ya Tuhan ku Apakah ada Di antara makhlukmu Sesuatu yang lebih hebat Sesuatu yang lebih hebat Lagi Daripada angin Allah pun menjawab Ya Anak Adam Yang mengeluarkan Sedekahnya Dengan Tangan Kanannya Seraya Menyembunikannya Dari tangan Kirinya Dialah yang lebih Hebat Daripada angin Itu Yang sekalian Tetapi-tapi hal itu Setelah Memperhatikan Jadi Dari semua Yang lebih hebat Lebih hebat Gunung Besi Api Air Angin Tapi Yang lebih hebat Dari itu semua Dari semua tadi Yaitu Anak Adam Yaitu Siapa Kita manusia Yang mengeluarkan Jagat Dari tangan kanannya Seraya tangannya Tidak tahu Kita bersedekah Dengan Sembunyi Sembunyi Seperti Yang di Firmanikan oleh Allah Subhanallah Dan jika Kamu Menyembunyikan Sedekah Dan kamu Berikan kepada Orang-orang Pakir Pakir Maka Menyembunyikan Itu Lebih baik Bagimu Dan Dari Firman tersebut Maka Oleh sebab Itulah Maka Para Ulama Dahulu Bersaing Dalam Menyembunyikan Sedekahnya Mereka Menyembunyikan Sedekah mereka Dari pandangan Orang banyak Sampai-sampai Ada Sebagian mereka Yang mencari Orang Pakir Yang Buta Supaya Orang itu Tidak mengetahui Siapa yang Bersedekah Dan Sebagian lagi Mengikatkan Pada Baju Yang Baju orang Pakir Dikala Dia tidur Dikaitkan Ditalikan Seperti itu Supaya mereka Mencari yang tidur Supaya mereka Tidak tahu Siapa yang memberi Dan Sebagian Lainnya Melimparkannya Di jalan Yang dilalui Orang-orang Pakir Supaya mereka Mengambilnya Ini Upaya-upaya Saking Takutnya Kalau sedekahnya Ketawan orang lain Yang kedua Firman Allah Yaitu Hendaknya Kamu juga Menyebut Kalau kita sedekah Janganlah kita Menyebut-nyebutnya Dan Menyakiti hati Sebagaimana Allah Berfirman Baik orang-orang yang beriman Janganlah Kamu Menghilangkan Pahala sedekahmu Dengan Menyebut-nyebutnya Dan Menyakiti Perasaan Si Penderiman Seperti Orang yang Menafkahkan Hartanya Karena Ria Kepada Manusia Kita Memberi Tapi selalu Disebut-sebut Sebut-sebut itu Apalagi Nanti Menyebutkan Yang penerimanya Itu yang Membuat Menyakiti Perasaan Penerima Berikutnya Berikutnya Tidaklah Sedekah itu Kamu keluarkan Dari Hartamu Yang paling Terbaik Dari Hartamu Yang terbaik Sebagai Nama Allah Setelah Berfirman Yang Maknanya Kamu Kamu Sekali-kali Tidak Sampai Kepada Kebaktian Yang Sempurna Sebelum Kamu Menafahkan Sebagian Harta Yang Kamu Cintai Kebaktian Kita Ini Belum Sampai Kepada Sesuatu Yang Sempurna Sebelum Kita Memberikan Sedekah Dari Harta Yang Paling Kita Sintai Maka Dengan Demikian Kita Tidak Termasuk Tergolong Orang-orang Yang Memberian Ini Difilmikan Tadi Belum Baik Kalau Kita Memberikannya Belum Dari Yang Terbaik Dan Mereka Memberikan Kepada Allah Apa Yang Mereka Sendiri Kita Tidak Sampai Kepada Kebaktian Yang Sempurna Kalau Kita Sendiri Memberikan Sesuatu Barang Yang Kita Sendiri Tidak Menyukainya Maka Rasulullah S.W. juga Bersabda Sesungguhnya Allah Ta'ala Itu Maha Baik Maka Tidak Merima Selain Yang Baik Yang Baik Itu Yang Bagaimana Yang Halal Sebagaimana Dikatakan Oleh Sufyan Yaitu Yang Makan Barang Siapa Menapkahkan Barang Haram Dalam Menunaikan Ketaatan Ketaatan Kepada Allah Maka Dia Seperti Halnya Orang Yang Mencuci Kain Dengan Tencing Padahal Kain Itu Takkan Suci Kecuali Dengan Air Yang Suci Dan Dosa Pun Takkan Suci Kecuali Dengan Yang Halam Jadi Juga Percuma Kita Mengeluarkan Harta Kalau Harta Ternyata Harta Haram Ternyata Barang Itu Barang H Percuma Tidak Mencucikan Bisa Mengotori Berikutnya Teman-teman Sekalian Tidaklah Kamu Berikan Dengan Wajah Yang Berseri-seri Dan Gembira Tidak Terpaksa Sebagaimana Yang Difirman Bermin Allah Yaitu Orang-orang Yang Menafahkan Hartanya Di Jalan Allah Kemudian Mereka Tidak Mengiringi Apa Yang Dinafkah Kanya Itu Dengan Tidak Menyakiti Perasaan Si Penerima Mereka Memperoleh Pahala Di Sisi Tuhan Mereka Tidak Ada Kekhawatiran Atas Mereka Dan Tidak Ada Pula Mereka Yang Bersedih Kita Memberikannya Dengan Berseri Dengan Senang Tidak Sibir Dan Seterusnya Maka Rasulullah S.W.A.W. S.W.A.W. juga Bersabda Tentang Keutamaan Sedekah Yaitu Satu dirham Mengguli Seratus Ribu Dirham Artinya apa? Maksudnya Bahwa Satu dirham Dari harta Yang halal Disertai Dengan Kegembiraan Hati Adalah Lebih utama Daripada Seratus Ribu Dirham Dengan Terbangsa Ya Harus dengan Kalau bisa Yang 100 Serah Dengan Kegembiraan Dengan Senyum Selanjutnya Tidaklah Kita Di dalam Memberikan Sedekah Itu Sermat Yaitu Memilih Tempat Sedekahmu Dan Berikanlah Kepada Orang Alim Yang Pertakwa Yang Dapat Menggunakan Sedekah Itu Untuk Melakukan Ketaatan Dan Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Atau Kepada Orang Soleh Yang Fakir Oleh Sebab Itu Allah Subhanahu Ata'ala Juga Berfirman Sesungguhnya Zakat-zakat Itu Hanyalah Untuk Orang-orang Fakir Dan Orang-orang Misbil Dan Sedekah Itu Kalau Setelah Keluar Sedekah Itu Sifat Sedekah Ini Sifat Sedekah Apabila Sedekah Itu Ini Diriwayatkan Dari Diriwayatkan Dari Nabi Besar Muhammad S.A.W. Rasulullah S.A.W. Bersabda Yang Diriwayatkan Dalam kitab Juradunasih Apabila Sedekah Sedekah Telah Keluar Dari Tangan Pemberinya Maka Ia Berbicara Sedekah Berbicara Dengan Lima Perkataan Pertama Aku Asalnya Kecil Lalu Engkau Besarkan Setelah Disedekahkan Jadi Besar Kedua Dulu Engkau Yang Menjaga Aku Dan Sekarang Akulah Yang Menjaga Engkau Ketiga Dulu Aku Menjadi Musuh Sekarang Akulah Yang Menjadi Bekasih Empat Dulu Aku Menjadi Barang Yang Fana Lalu Engkau Jadikan Aku Kekal Dan Kelima Dulu Aku Sedikit Lalu Engkau Jadikan Aku Banyak Insyaallah Semua Harta Yang Kita Sedekahkan Akan Tekal Akan Besar Akan Dari Kekasih Akan Dari Pelindungi Allah S.W.T. juga Berfirman Barang Siapa Yang Membawa Amal Yang Baik Maka Baginya Bahala Sepuluh Kali Lipat Dan Rasulullah Bersadar Tidak Seorang Muslim Pun Yang Memberi Makan Kepada Saudaranya Sampai Kenyan Dan Memberinya Minum Sampai Puas Kecuali Allah Ta'ala Menjauhkannya Dari Neraka Dan Menjadikan Antara Dia Dengan Neraka Itu Tujuh Jurang Yang Antara Tiap-tiap Jurang Sejauh Perjalanan Lima Ratus Tahun Dan Seberserulah Jahanam Ya Ya Tuhanku Izinkanlah Aku Bersujud Karena Rasa Terima Kasih Kepadamu Sesungguhnya Aku Ingin Agar Engkau Membebaskan Seseorang Dari Umat Muhammad Dari Azabku Karena Aku Malu Kepada Muhammad Untuk Meniksa Orang Yang Bersedekah Di Antara Umatnya Padahal Aku Taat Kepadamu Kemudian Allah Ta'ala Memperintahkan Supaya Masuk Surga Orang Yang Bersedekah Dengan Sesuap Roti Atau Segenggam Purma Ya Dengan Barukahnya Sedekah Ya Walaupun Hanya Sesuap Roti Atau Sebiji Purma Maka Neraka Itu Berdoa Tidak Mau Mengazab Dan Juga Diceritakan Sesungguhnya Diceritakan Pula Bahasa Pada Masa Bani Israel Pada Masa Bani Israel Pernah Mengalami Musim Paceklik Yang Hibat Beberapa Tahun Secara Berturut-turut Dan Ada Seorang Wanita Yang Mempunyai Sesuap Roti Roti Itu Telah Dia Letakkan Di Mulutnya Untuk Dia Makan Hanya Sesuap Roti Ketika Tiba-tiba Seorang Peminta-Minta Berseru Di Depan Pintunya Demi Allah Berilah Aku Sesuap Makanan Maka Dia Orang Bani Israel Tadi Yang Ada Roti Di Depan Mulutnya Tadi Yang Mau Dimakan Tadi Tidak Jadi Dimakan Akhirnya Diberikan Kepada Peminta-Minta Tadi Dia Setelah Mendapatkan Roti Itu Dia Keluar Kemudian Si Orang Bani Israel Tadi Akhirnya Ke Hutan Ke Belantara Untuk Cari Kayu Bakar Bersama Dengan Anak Yang Masih Kecil Maka Datanglah Serigala Lalu Serigala Itu Membawanya Pergi Anak Kecilnya Maka Terdengarlah Ceritan Dan Ibu Itu Pun Pergi Mengejar Serigala Kemudian Allah Ta'ala Mengutus Jibril Mengutus Malaikat Jibril Lalu Mengeluarkannya Olehnya Anak Kecil Itu Dari Mulut Serigala Lalu Dia Berikan Kepada Ibunya Seraya Berkata Kepadanya Malaikat Jibril Tadi Berkata Kepadanya Hai Hamba Allah Relakah Kamu Sesuap Dibair Dengan Sesuap Demikian Tersebut Dalam Tafsir Al-Hanafi Dan Demikian Pula Kata Aisyah Bahwa Seorang Wanita Pernah Datang Kepada Nabi Muhammad Sedang Tangannya Yang Kanan Telah Lunglai Wanita Ibu Berkata Ya Nabi Ya Nabi Allah Berdoa Kepada Allah Sehingga Dia Memperbaiki Tanganku Nabi Bertanya Kepadanya Apa Yang Telah Menyebabkan Tangan Tangan Mulunglai Jawab Wanita Itu Saya Bermimpi Seolah-olah Kiamat Telah Terjadi Meraka Telah Dinyalakan Dan Surga Telah Didekatkan Tiba-tiba Saya Melihat Ibuku Berada Dalam Meraka Jahanam Sedang Tangannya Memegang Sedangkan Tangannya Memegang Sepotong Lilin Dan Tangannya Yang lain Memegang Secari Kain Yang Kecil Dengan Kedua Benda Itu Dia Mengelindungi Dirinya Dan Dari Api Maka Saya Bertanya Kenapakah Saya Lihat Engkau Berada Di Lembah Ini Padahal Engkau Dulu Taat Kepada Allah Taat Ibadah Dulu Taat Ibadah Kepada Allah Sedang Selamipun Rela Juga Kepadamu Jawab Ituku Dalam Mimpinya Jawab Ituku Hai Putri Karena Semasa Di Dunia Aku Adalah Wanita Yang Bakhil Dan Ini Adalah Tempat Orang Orang Bakhil Kemudian Saya Berkata Pula Untuk Apakah Lilin Dan Kain Yang Ada Di Tangan Itu Ibu Menjawab Kedua Benda Inilah Yang Pernah Aku Sedekahkan Di Dunia Hanya Kedua Benda Inilah Yang Pernah Saya Sedekahkan Sepanjang Hidupku Lalu Saya Bertanya Dimanakah Ayah Ibu Dia Menjawab Dia Adalah Laki-laki Dirmawan Ia Berada Di Tempat Orang-orang Yang Dirmawan Kemudian Anak Tersebut Yang Bermimi Tadi Aku Pun Datang Ke Surga Dan Bertanya Ayah Berdiri Di Telagamu Memberi Minuman Ayahnya Berdiri Sambil Memberikan Minuman Kepada Orang-orang Ya Rasulullah Maka Saya Berkata Hai Ayah Sesungguhnya Ibuku Adalah Istrimu Yang Taat Kepada Kepada Tuhannya Dan Engkau Pun Ridha Kepadanya Ia Sekarang Berada Dalam Raka Jahanam Terbakar Sedangkan Engkau Memberi Minum Kepada Orang-orang Dari Telaga Nabi Muhammad Maka Berilah Seteguk Dari Telaga Ini Maka Jawab Ayahnya Jawab Dari Ayahku Hai Putriku Allah Telah Mengharamkan Telaga Nabi S.W. Atas Orang-orang Yang Bakhil Dan Orang-orang Yang Durehaga Kemudian Aku Mengambil Dari Telaga Itu Tanpa Seizin Ayahku Lalu Aku Berikan Kepada Ibuku Yang Berhausan Selanjutnya Aku Mendengar Suara Yang Mengatakan Semoga Allah Ta'ala Melunglaikan Tanganmu Karena Engkau Telah Memberi Minum Pada Wanita Pendur Haga Yang Bakhil Dari Telaga Nabi S.W. Aku Pun Perjaga Dan Ternyata Tanganku Benar-benar Telah Lunglai Selanjutnya Aisar Yang berkata Tadkala Nabi S.W. Mendengar Perkataan Wanita Itu Maka Beliau Meletakkan Tangannya Meletakkan Tongkatnya Meletakkan Tongkatnya Nabi Pada Tangan Wanita Yang Lunglai Tadi Sambil Berdoa Demi Kebenaran Mimpi Yang Telah Dia Ceritakan Sehatkan Kembali Tangannya Maka Tangan Itu Menjadi Sehat Kembali Dan Menjadi Seperti Sediakan Semuanya Maka Nabi Muhammad S.W. S.W. Berdoa Tadi Akhirnya Sehat Kembali Nabi Muhammad S.W. Juga Bersabda Kedermawanan Itu Adalah Sebatan Pohon Dalam Surga Yang Dahan-dahannya Menjuntai Ke Dunia Maka Para siapa Yang Mengambil Salah Satu Di Antaranya Maka Dahan Itu Akan Memimpin Ke Surga Berita Dermawan Pohonnya Itu Katanya Menjuntai Dari Surga Menjuntai Ke Dunia Kalau Kita Mengikuti Itu Pasti Kita Sampai Ke Surga Maka Barang Siapa Yang Mengambil Salah Satu Di Antaranya Dan Itu Akan Memimpin Ke Surga Dan Sebaliknya Kekikiran Itu Adalah Sebatang Pohon Dalam Neraka Yang Dahan-dahannya Menjuntai Ke Dunia Maka Barang Siapa Yang Mengambil Salah Satu Di Antaranya Maka Dan Itu Akan Memimpin Neraka Siapa Yang Pikir Ibadah Mereka Sampai Ke Rakyat Maka Dipertegas Lagi Oleh Sabda Nabi Orang Dermawan Itu Dekat Kepada Allah Dan Makhluknya Dan Orang Bahir Itu Jauh Dari Allah Dan Jauh Dari Makhluknya Kuatkan Lagi Nabi Orang Bahir Itu Tak Masuk Surga Sekalipun Dia Orang Yang Zahid Orang Yang Zahid Mati Zahid Orang Yang Tak Ibadah Seperti Itu Ini Masih Banyak Cerita Cerita Yang Lain Dan Nanti Cerita Nabi Sulaiman Juga Insyaallah Lain Kali Indinya Menguatkan Semua Untuk Semakin Kita Semakin Menjadi Orang Yang Dermawan Kita Niatkan Pekerjaan Kita Aktifitas Kita Kita Niatkan Sedekah Semata Mata Insyaallah Nantikan Kali Kita Ceritakan Cerita Bagaimana Nabi Sulaiman Berkomunikasi Dengan Seekor Elang Insyaallah Kali Kita Sambung Lagi Semua Kebenaran Datang Dari Allah Salam Kesalahan Dari Saya Pribadi Mari Kita Bersama Sama Berdoa Semoga Kita Semua Tolong Termasuk Orang Yang Dermawan Yang Pekat Ibadah Yang Dermawan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Maliki Yawm Iyaka Nabud Wa Iyaka Nasta'in Intinas Sirat Al-Mustaqib Sirat Al-Lathina An-Am Ta'alayhim Fairi Makhdubi Al-Layhim Walabda Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bidawakatil Wagi'ah Raisali Wa'atihakadibah Khafidatil Rafi'ah Bidawakatil Ardu Raja Abusatil Jibadu Basah Fakalishaba'am Mumbasah Wa'kuntun Aswajan Salasa Wa'ashabul Ma'ymana Dima Ashabul Ma'ymana Wa'ashabul Mas'amati Ma'ashabul Mas'ama Wa'as-sabihuna As-sabihun Kula'ikal Mukharafun Fijannati Na'im Sulatun Minal Awalin Wa'khalil Minal Akhirin Ala surrim mauduna mutaqiin alaiha mutaqobilin Yatufu alaihim wildanum muhaladun Biakwabi wa'abariqa wa akkasim min ma'in La yusadda'un anha wa la yunzikun Fafakihatin mima yatakhayarun Walahmi tayirin mima yastahun Wahurun ayyan ka'ansa lillu'lu'ilu ma'nun Jaza'an bima kanu ya'malun La yasmahuna fiha laqwa wa la da'asima Illa khilan salaman salama Wa ashabul yaminima ashabul yamin Fi sidrim mahdud Wa dalhim mahdud Wa bilim mahdud Wa ma'in maskur Wa fakihatin kasirah La ma'tu'ati wa la mamlu'ah Wa furusim marfu'ah Inna ansa'na hunna insa' Wa ja'alna hunna abakarah Huruban atroba Bi ashabil yamin Sunlatum minal awwalin Wa sunlatum minal ahirin Wa ashabul simal Lima ashabul simal Fi samumi waharin Wa dilim niyahmun La baridin wa la karim Inna hun kanu kanu Kabla jala ka mudhrafin Wa kanu yusirrun Al halihim zil adin Wa kanu yaquluna A'idhamitna Wa kuna Duraaba'u Wa idhaman A'idhamitna La mafusun Awa abau'una La awwalun Kul inna La awwalina Wa al-akhirin La majmuhuna Ila miqati Yawrun Ma'lum Summa Innakum Ayyuhat Dholun La mukadibun La akiluna Min sajarin Min zaqum Fa mali'una Min ahalabudun Wa sari'uduna Alayhi Min alhamin Wa sari'uduna Surabal Hain Haja Nuzuluhum Yawmat Diyan Nahnu Kholaknakum Falawla Tushatikun Afar Aytum Matum Nun A'antum Tahlukunahu Amnahan Al-Khalikun Nahnu Qaddarna Baynakum Al-Mawta Waman Nahnu Bimasbukin Ala An Nubad Dila Amsalakum Wa Nunsi'akum Kima La Ta'lamun Walakad Alimtum Nes'adal'una Falawna Tadakkarun Afar Aytum Ma Tahrumsun A'antum An'an An'an Zalatum Min Al-Musim Amnahan Al-Mun Zilwan Lawna Saa Uja'alna Hu Uja'jan Falawna Taskur Wan Afara Aytum Nara Lati Turun A'antum An'an Sa'atum Sajarataha Amnahan Nul Mun Si'un Nahnu Jialnaha Tadshirataw Wamata Al-Milam Uwin Fasabih Bismi Rabbika Al-Hadim Fala Aksinu Bim Mawaki Nujum Wa Innahu La Khosamun Law Ta'lamun Adim Innahu La Kur'an Un Kareem Fee Kitab Ma'lun La Yamashuhu Illya Illya Lam Takhharun Tanjil Min Rabb Al-Alamin Afa Bihada Laha Bihisi An Antum Mudahinun Wataj'alun Rizkakum Annakum Tukatjibun Falawla Idabal Khadila Kulukum Wa Antum Wa Antum Hien Nait Din Tanjurun Wa Nahnu Aqarabu Ilayhi Minkum Wala Killa Tutsirun Falawla In Kuntum Khayraman Imiyan Daraj'un Ha In Kuntum Sadikin Fa Amma In Kana Min Al-Mukhar Rabin Farawuhu Wa Rayhanu Wa Jannat Un Na'in Wa Amma In Kana Min Ashab Yamiyan Fasala Fasalamun Laka Min Ashab Al-Yamiyan Wa Amma In Kana Min Al-Muqad Dina Dhalin Fanuzlum Min Hamin Fatasliyatu Janjahin In Naha Jalah Wa Hak Yakin Fasabih Bismi Rabbikal Adin Shadaqallahul Adin